Apakah Taman Eden itu berada di bumi atau di surga? Jawaban singkat kami, banyak orang yang ingin tahu di mana lokasi Taman Eden sebenarnya. Mereka bertanya-tanya apakah tempat yang indah dan sempurna itu berada di bumi atau di surga. Alkitab dengan jelas menuliskan beberapa petunjuk bahwa Taman Eden berada di bumi. Ada beberapa keterangan yang cukup detail tentang Taman Eden termasuk sungai-sungai yang mengalir melaluinya. Tertulis di dalam Taurat Musa kitab kejadian fasal 2 ayat 10-14. Nampaknya memang Taman Eden adalah tempat fisik yang nyata di bumi. Pada mulanya, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Di bumi, Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden sebagai tempat tinggal bagi manusia. Namun, bisa juga dilihat sebagai simbol dari keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Berada dalam hubungan yang sempurna antara Allah dan manusia sebelum dosa masuk ke dunia. Di dalam Alkitab ada janji tentang langit dan bumi yang baru yang dikerjakan oleh Tuhan Allah melalui karya salib Yesus Kristus. Kehidupan kekal di Firdaus seperti di Taman Eden pada masa Adam dan Hawa dapat kita alami saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sahabat bisa menyimak penjelasannya sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Silahkan subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab Satu Menit. Like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Kami bacakan kitab kejadian fasal 2 ayat 10 sampai 14 untuk sahabat semua. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi Taman itu dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Khus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir dari Taman Eden. Allah menempatkan kerubim dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tertulis dalam kejadian fasal 3 ayat 24. Nah, kerubim adalah makhluk surgawi yang sering digambarkan menjaga tempat-tempat suci atau benda-benda kudus. Hal ini menunjukkan bahwa akses ke Taman Eden dibatasi setelah kejatuhan manusia. Berdasarkan keterangan Alkitab, Taman Eden bisa jadi adalah tempat fisik yang nyata di bumi. Namun, bisa juga dilihat sebagai simbol dari keadaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Manusia yang berada dalam hubungan yang sempurna antara Allah dan manusia sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Jika Tigris dan Efrat yang disebutkan adalah sungai yang sama dengan nama tersebut saat ini, maka Taman Eden berada di suatu tempat di timur tengah kemungkinan besar di Irak. Namun, bahkan banjir lokal kecil pun dapat mengubah aliran sungai kan? Dan air bah pada zaman Nuh lebih dari sekedar banjir lokal. Air bah mengubah seluruh topografi bumi. Karena itu, lokasi asli sungai Tigris dan Efrat pun tidak pasti. Mungkin saja, sungai modern yang disebut Tigris dan Efrat hanya dinamai sesuai dengan sungai yang terkait dengan Eden. Alkitab memakai sebutan sebelah timur Eden setelah pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden. Anak Adam dan Hawa yang bernama Cain telah membunuh Habel. Juga pergi ke tanah Not yang terletak di sebelah timur Eden. Sebutan sebelah timur Eden dalam peristiwa ini mungkin lebih dari sekedar lokasi geografis. Yaitu merupakan simbol kehidupan di luar Taman Eden. Di bumi yang telah jatuh ke dalam dosa. Jauh dari kesempurnaan dan berkat-berkat yang terdapat di Eden. Sahabat Alkitab, di dunia yang rusak akibat dosa, manusia hidup tanpa akses ke pohon kehidupan. Hidupnya jauh dari Allah dan mengalami akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Jadi, apakah Taman Eden itu berada di bumi atau di surga? Kemungkinan besar di bumi, namun lokasi Taman Eden hingga kini belum dapat dipastikan. Bisa jadi, Taman Eden telah hancur akibat peristiwa besar seperti airbah. Yang lebih penting adalah kita perlu memahami makna rohani yang terkandung dalam kisah Taman Eden. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada Allah. Konsekuensi dari dosa dan kasih Allah yang begitu besar bagi umat manusia. Setelah pengorbanan Yesus Kristus mengampuni dosa manusia, pada akhirnya kita akan hidup dalam dunia yang sempurna, bebas dari segala penderitaan dan kematian. Di dunia baru ini, kita akan memiliki akses kembali ke pohon kehidupan. Mengalami kehidupan yang kekal dan berlimpah. Tidak akan ada lagi kesedihan atau penyakit, karena Allah sendiri akan menjadi sumber cahaya dan kehidupan bagi kita semua. Ini adalah janji indah yang Allah berikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah sahabat menerima uluran kasih Allah ini?